Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Bagaimana aku harus mengatakannya Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Oke, adik-adik Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Dan segala burung di udara Dibawahnya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup Demikianlah nanti nama makhluk itu Manusia itu memberi nama kepada segala ternaks Kepada segala burung-burung di udara Dan kepada segala binatang hutan Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya Ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya Lalu menutup tempat itu dengan daging Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu Dibangunnya lah seorang perempuan Lalu dibawanya kepada manusia itu Lalu berkatalah manusia itu Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Ia akan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging Mereka keduanya telanjang Wah ternyata Tuhan tidak membiarkan Adam sendirian ya Tuhan menciptakan seorang manusia lain untuk menjadi teman dan penolong Adam Namanya adalah Hawa Yang lebih istimewa lagi Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam adik-adik Karena itu ada kalimat Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki Nah yang dimaksud dengan kata penolong disini Bukan berarti pembantu atau asisten ya adik-adik Tetapi penolong disini artinya perempuan itu melengkapi laki-laki Karena itu disebut penolong yang sepadan Supaya mereka bisa saling berbagi Saling menguatkan Saling bekerja sama Dan yang paling penting Saling mengasihi Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kualitas yang sama baik Bukan yang satu lebih hebat dari yang lain Perempuan dan laki-laki itu sepadan Artinya mereka saling melengkapi dengan keistimewaan mereka masing-masing Jadi laki-laki dan perempuan itu sama istimewa dan luar biasa ya adik-adik Keduanya diberikan tugas untuk sama-sama memelihara dan menjaga ciptaan Tuhan yang lain Nah kalau kalian melihat papa mama kalian Pasti kalian juga bisa menilai bahwa mereka itu tidak sama Tetapi mereka bisa saling melengkapi Nah adik-adik juga bisa lihat dari papa mama kalian Mereka mempunyai perbedaan-perbedaan Yang satu lebih begini Yang satu lebih begitu Tetapi keduanya ini bisa saling melengkapi Mungkin kalau dalam hal makanan Kamu lebih senang kepada mama Karena mama masaknya jago Atau mungkin kalau misalnya waktu ada kecoa Nah kalian takut Tapi kalian lebih senang dibantu oleh papa Karena papa lebih berani Kalau mama Nanti mana mama yang juga ketakutan Atau mungkin mama lebih pandai mencari uang Sehingga lebih banyak bekerja di luar Sedangkan papa justru yang mengurusi rumah Hal itu bisa saling melengkapi Jadi bukan merupakan sesuatu yang harus dipertentangkan Nah Kak Yulia Lihat dari Youtube Ada seorang ibu namanya Ayu Dan mempunyai seorang anak namanya Mat Mat ini membuat film tentang perbedaan kedua orang tuanya Mari kita tonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton I'll just ask my mom Mom, okay And we help with this math problem Is it your homework? Uh-huh And it's very Very long Yeah it is Let's see It's really too long for me True I think We have to wait for daddy Because I don't know how to help you Is it okay? Yes Okay just ask your daddy Oh wait My dad's a math genius I'm sure he'll be able to help me with this problem I'm sure he'll be able to help me with this problem I'm sure he'll be able to help me with this problem How do you know? 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 Nah itu memang tujuan dari Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan Meskipun berbeda Tetapi bisa saling menghargai Dan bisa saling melengkapi Saling mengasihi Nah bagaimana dengan adik-adik? Apakah Kalau kalian memilih teman Kalian cuma mau Oh kalau aku perempuan Temanku ya perempuan aja Gak mau lah Sama yang laki-laki Dan sebaliknya juga Gak ya Kita juga Sama kita juga Menghargai Laki-laki maupun perempuan Meskipun berbeda Tetapi kita justru Bisa menghargai Kelebihan dan Kekurangan orang lain Teman yang lain Ya Nah adik-adik Tuhan itu ingin sekali Kalau kita Mau bekerjasama Laki-laki maupun perempuan Ya Dan tetap Menghargai Teman kita Tetap Mau Melengkapi Satu sama lain Dan Mengasihi Satu sama lain Yuk Kita mau berdoa ya Bapak Bapak yang mengasihi kami Terima kasih Bapak Engkau Menciptakan kami Dengan begitu Luar biasa Engkau Memberikan Keunikan Pada kami Masing-masing Baik laki-laki Maupun perempuan Bapak Menjaga Ibadah Terima kasih Bapak Dan dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah adik-adik Kita sudah mendengarkan Firman Tuhan Kini saatnya Kita menerima Berkat dari Tuhan Yuk kita bersama Menyanyikan lagu Berkat Tuhan Curahkan Terima kasih Amin dalam dunia, dengan firmanmu yang indah, Amin. Nah adik-adik, selesai sudah ibadah online kita pada hari ini. Nah sampai ketemu lagi ya di video-video ibadah online kita selanjutnya. Kita akan rapa semuanya mengucapkan, Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!